Tim Nas Indonesia berhasil melibas Vietnam, di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia memetik kemenangan dari lawatan ke Vietnam. Tim Garuda menang telak 3-0 atas tim Tuan Rumah. Jay Ises dan Ragnar Orat Mamun mencetak gol untuk Indonesia pada babak pertama. Pada paruh kedua, Ramadan Sananta menambah keunggulan Indonesia di Injury Time. Indonesia menambah keunggulan saat memasuki Injury Time tempatnya menit ke-98. Ramadan Sananta menyambar bola muntah dari Sundulan Egi yang membentur tiang untuk menjebol gawam Vietnam. Indonesia saat ini menempati peringkat kedua kelas semen grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC. Pasukan Sintayong ini selanjutnya akan menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni. Atas hasil buruk ini, berikut komentar pecinta sepak bola Vietnam, atas kekalahan tim Nas mereka dari Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!